ini Alhamdulillah dia udah mulai bisa ngeong-ngeong udah mau kumpul sama saudaranya tuh udah mau diajak main tapi belum terlalu fit ya jadi tetep Hai teman-teman kembali lagi di channel kami keluarga anak bulboni nah di video kali ini aku lagi pengen ngeliatin ini ada salah satu dari anak kucingku ini anaknya Molly itu yang lagi di pojokan yang lagi di bawah yang aku pindahin dia ini rada beda dengan teman-temannya jadi badannya dia itu agak lebih sedikit kecil daripada teman-teman yang lainnya jadi sesekali dia itu masih aku bantu dengan susu formula kemarin anaknya sempat ngedrop banget Alhamdulillah tapi ini udah rada mendingan udah bisa jalan-jalan tapi memang belum yang fit banget kayak saudaranya yang lain tuh tuh saking kecil ya badannya dia itu mudah banget keluar dari kotak jerujinya ini enggak perlu ada kesusahan banget karena memang badannya berbeda entah kenapa kalau anaknya Molly pasti ada yang begini maupun badannya itu yang kecil banget atau yang enggak tuh pasti selalu ada drama anaknya Molly itu yang seperti ini teman-teman kalau kemarin-kemarin ada yang bisa selamat ada yang enggak aku enggak tahu kalau yang ini kalau sebelumnya saudaranya ada yang lemah itu udah meninggal duluan nah dia ini udah usianya tiga minggu mau satu bulan aku baru sadar nih kalau dia badannya rada beda jadi resiko kalau kucing kita itu lahiran terlalu banyak bisa ada anaknya yang seperti ini tapi kalau di anaknya Sisi itu lima-limanya aman semua nah yang putih satu ini yang suka ngegangguin ini itu dia badannya memang lebih kecil dari saudaranya yang lain juga diantara anak-anaknya Sisi tapi dia itu tetap lincah anaknya sehat fit kayak gitu kalau Sisi itu entah kenapa anaknya itu selalu sehat-sehat tapi kalau anaknya Molly ada aja pasti yang kayak gini mulai dari kayak pertama lahiran ada yang lemes harus yang dibantu susu-susu formula nah ini di usia tiga minggu aku baru lihat juga ternyata badannya rada beda padahal aku pikir kalau kita kalau dia udah lewat nih anak-anaknya usia seminggu udah lewat aku kira ya udah bakal fine-fine aja biasanya kayak gitu Nah ini tumben-tumbennya nih usianya udah tiga minggu tapi masih bermasalah kayak gitu jadi ketika punya anak bayi yang kayak gini atau anak kucing yang kecil kayak gini kita harus bener-bener pantau pastikan dia bisa nyusul ke induknya kalau memang nggak bisa memang kita ada bantu susu formula tapi nggak usah terlalu sering aku itu mau misahin sebenarnya si Molly sendiri dengan anaknya kayak aku cuma ambil dua atau tiga ekor aku udah coba tapi Molly nggak mau dia bener-bener maunya gabung sama Sisi jadi inilah kendalanya karena kalau anak-anaknya sisi yang lain yang sehat-sehat itu badannya gemuk-gemuk gede-gede jadi kalau misalkan mereka terlalu digabung aku khawatir dia malah ketimpa-timpa gitu loh malah jadinya nanti dia ketindi-tindi kalah juga untuk menyerbu susu induknya tuh akhirnya kayak gini nih kalau memang kebetulan ada yang kepisah misal sisi sendirian aku pisahin dia nih ke sisi tapi kan ini aku bisa pantau ketika aku lagi bangun atau ketika aku lagi di rumah aja nah kalau misalkan aku lagi kerja atau aku lagi tidur nah di waktu-waktu seperti itulah aku nggak bisa pantau kondisinya dia nah kadang di waktu-waktu seperti itu akhirnya dia lemas sama aku juga nggak bisa bantu susu formula kan ketika aku lagi kerja atau aku lagi malam tidur kayak gitu tapi Alhamdulillah beberapa kali dia sempat ngedrop tapi terus bagus lagi nah ini juga kondisinya mulai membaik lagi tapi masih rada lemas nah ini teman-teman lihat dia itu bisa nyusu tapi kita harus bener-bener pastiin nih di cek sesekali dia beneran nyusu atau nggak apa cuma naroin kepalanya aja di dekat putingnya tapi dia nggak bisa nyedot kadang tuh gitu anak-anak kucing jadi teman-teman kalau punya kucing atau anak kucing yang lagi anaknya itu lemas pastikan dia ketika dekat ke induknya ke puting induknya itu dia bener-bener nyedot ya karena kalau kondisi anak yang bener-bener lemas dia itu kadang terlihat kayak mau nyusu dekat ke puting induknya tapi sebenernya dia nggak bisa dia kayak cuma nempelin idungnya atau mulutnya di dekatnya itu aja tapi dia nggak nyedot jadi itu yang betul-betul harus kita lihat supaya kita bisa penanganan sedini mungkin jangan sampai terlambat penanganan ya teman-teman ya kadang kita meskipun sudah penanganan itu pun ada yang nggak ketolong tapi setidaknya kita nih ada ihtiarnya gitu loh nggak penyesalan kayak cuma ngebiarin kucing kayak membiarkan dia tersiksa tanpa kita bantu apa-apa nah ini teman-teman lihat yang kupindahin tadi itu juga anaknya sisi badannya yang bener-bener gede-gede banget pokoknya kalau anak sisi tuh kayak guling-guling nah cuma yang satu ini nih yang putih yang lagi nyusu sama yang badannya kecil ini itu yang agak beda tapi yang aku bilang tadi kondisinya jauh banget berbeda dengan anaknya si molly yang kecil ini karena kalau anaknya sisi meskipun badannya kecil tapi dia aktif lincah banget kayak gitu loh makanya semoga aja sih ini anaknya bisa bertahan kita tetap bantu dengan susu formula atau mungkin kalau teman-teman yang lagi nonton video ini punya pengalaman ngurus kucing kayak gini boleh coba sharing-sharing di kolom komentar karena aku jujur masih kadang rada-rada bingung juga ngaturnya apa bantu nyelamatin karena nggak selalu ketolong kayak gitu loh nih alhamdulillah dia udah mulai bisa ngeong-ngeong udah mau kumpul sama saudaranya tuh udah mau diajak main tapi belum terlalu fit ya jadi tetep kayak dia ini 2 jam sekali aku kasih susu cuma udah nggak sebanyak yang tadi karena kayaknya dia udah bisa nyusu ke induknya tadi cuma untuk memastikan nutrisinya tetap terjaga jadi 2 jam sekali tetap aku kasih susu karena yang kemarin itu sampai 4 jam karena aku pikir dia masih rutin aja nyusu ke induknya ternyata 4 jam sekali terlalu lama dia hampir aja dehidrasi itu saudaranya ngajak-ngajak main dia jangan-jangan terlalu diajak main nak nih saudaranya ngajakin dia main tapi dia tuh belum terlalu kalau main tapi udah mulai aktif tuh udah mulai ngeong 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 dia mau nyusu ke mamanya alhamdulillah tadi malam tuh udah lemes banget soalnya temen-temen yang bener-bener mereng aja badannya nggak bisa apa-apa diangkat sampai aku pikir dia nggak bakal ketolong tapi tetep aku bantu susu dia ternyata masih mau nyusu akhirnya sempet 2 kali dikasih susu dia bisa gerakin badan dia mulai aktif lagi ini alhamdulillah makin membaik kondisinya dia ngeong ngeong manggil mamanya mau nyusu sama mamak eh kemana sini tuh dijelatin mamak sisi kalau mamak sisi itu perhatian sama dia dia mau nyusu hoor w 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